Ternyata setelah kita ganti Mungkin akan nyala Tapi cuma sebentar Jadi sumber masalahnya adalah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama anda upload video ya Kali ini kita akan Membahas masalah Sud printer Epson L1300 Yang mati total Atau juga Saat kabel power Dicolok Kalian biasa dengar bunyi beep Lalu tidak ada indikasi Power yang menyala Nah kita akan bahas itu Tapi sebelumnya kalian boleh Subscribe dulu ya Tidak juga tidak apa-apa Oke kita lanjut Langsung saja Jadi sebenarnya Permasalahan umum Kalau Printer Epson Secara umum L1300 Atau yang lainnya Secara umum Power supply nya yang bermasalah Ini kita bicara secara umum ya Tapi tidak Serta-merta selalu ini Nah untuk kasus yang kali ini Itu ada pada komponen board Nah apakah ketika kita Ganti board nya ini Masalah terselesaikan Tidak juga Nah ternyata Masalahnya itu ada di Transistor Kalian bisa lihat yang dua ini 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 Nah ini masalahnya Nah ini kalau kita Ganti Maka Masalahnya bisa saja terselesaikan Tapi bisa juga tidak Disini saya ada beli Ini sudah lama sih Saya beli Dulu nya saya banyak beli Nah ini Ini untuk yang A2210 nya Kalian bisa lihat ini A2210 nya berarti yang ini ya Lalu yang ini C6 nya Saya juga ada banyak beli Tapi sekarang bisa sedikit Nah ini Bisa terlihat Oke Lalu apakah kita ganti ini Masalah terselesaikan Tidak juga Ternyata Setelah kita ganti Mungkin akan nyala Tapi cuma sebentar Jadi sumber Jadi sumber Masalahnya adalah Ada di Head nya Nah ini head nya Nah ini guys Ini biasanya Sub nya disini Sub nya disini Dia akan Kayak course light gitu ya Dalamnya Mungkin karena biasanya Faktor banjir sih Atau juga head nya Memang udah lama Pemakaian Bisa juga Nah dia akan Kesini Efeknya Jadi makanya Ketika ini kita ganti Apalagi yang ganti Mungkin langsung ganti board Baru ganti board Mungkin nyala sebentar Itu langsung matol lagi Nah rugi Rugi banyak kan Jadi ini harganya Sekitar 1 jutaan lebih Wah sayang Bener ya Ternyata masalahnya Cuma disini Dan sumbernya Adalah disini Jadi saran saya Ini ganti sih Memang lumayan mahal 1 juta lebih Dan kalian juga bisa Ganti Ininya Setelah Ganti Jadi Nanti saya akan Review Kalau Ini lagi saya Mencari Mau beli Cuman Entah kenapa Sekarang spare part Seperti ini Itu Sulit Dapatnya Kalau untuk Seri yang lain Tipe L Banyak ya Tapi kalau Untuk yang L1300 Untuk cari Yang ini Head Yang Baru Itu sulit Sekarang Sekarang ini Mulai Tahun 2021 Apa Nggak Produksi lagi Atau bagaimana Ada pun Yang di Online Online Itu Rata-rata Second Kalau ada yang Baru Di Online Shop Kalian Cep dulu Apakah Dia benar Yang baru Biasanya Sudah Susah Dan Oke Jadi untuk Cara Bongkar Ininya Kalian bisa Searching Di Youtube Tidak Usah Bagaimana Cara Bongkar Ininya Keluarkan Dari Printer Lalu Ini Kalian bisa Searching Sendiri Banyak Jika Yang Sering Bertanya Kenapa Hasil Print L1300 Biasanya Masalah Masalah Kosong Hasil Print Yang Kosong Nggak Ada Tinta Sama Sekali Ini Sudah Diluar Judul Kita Tapi Ini Sebagai Informasi Karena Banyak Yang Bertanya Nah Kalian Lihat Hasil Print Kosong Tidak Ada Coretan Sedikit Pun Kalau Ada Sedikit Berarti Beda Kasus Tapi Ini Kita Bicara Tidak Ada Hasil Print Yang Keluar Walaupun Sedikit Biasanya Itu Divuse Divus Itu Yang Putus Kalian Bisa Lihat Di Kelihatan Nggak Ya Ini Ada F1 Jadi Ini Bot F6 1300 Ini Di Bagian Sini Kalian Bisa Lihat F1 Kelihatan Nggak Ini Putus Kalian Bisa Ganti Views Mungkin Itu Masalah Sud Epson L 1300 Sekian Dulu Kalian Bisa Like Bisa Subscribe Kalau Mo Thank You